Yang jelas fitur ini keren banget cuy Kalau ada ya ini keren Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau bahas terkait Poco X6 Pro Ini setelah update ke HyperOS 2 ini banyak dikeluhkan oleh teman-teman usernya nih Saya lihat di kolom komentar itu ada yang bilang Baterainya ketika charging ini malah lambat banget misinya guys Itu ada beberapa komentar dan ya sama saya juga merasakan itu Nah disini saya mau bahas dulu paling dasar aja Itu terkait kabel USB Nah perhatikan kabel USB teman-teman Kabel USB nya ada masalah gak? Rusak gak? Ketekuk gak? Atau mungkin ada beberapa kerusakan gitu Nah biasanya kalau misalkan tanpa menggunakan kabel USB Bawaannya Originalnya Itu tidak akan maksimal ketika chargingnya guys Seperti contoh ya Ini saya belum modifikasi apa-apa nih ya Di software nya Kemudian di aplikasi lain ya Enggak saya modifikasi Kita contohkan seperti ini aja Nah untuk biar kelihatan 67W max nya Kita harus tampilkan disini Baru kita koneksikan Kita lihat guys Nah isi daya cepat Nah 67W max Kalau seperti ini dijamin Ini pasti cepat guys chargingnya Normalnya 67W lah Seperti apa Kalau 90W ya beda lagi Itu bisa lebih cepat guys Ya Nah saya coba dengan menggunakan kabel data Bukan originalnya Itu malah dia enggak nyampe ada tulisan 67W max guys Nah biasanya itu penyebab chargingnya melambat Gitu ya Nah Bang saya sudah cari-cari di pengaturan opsi untuk boss chargingnya enggak ada Dan lain sebagainya itu enggak ada Ya teman-teman ya Di HyperOS 2 ya Mau di Poco X6 Pro ataupun mau di Xiaomi 13T Intinya sudah ke HyperOS 2 lah Itu dihilangkan Itu sayang banget guys Fitur itu kenapa kok dihilangkan Saya harap sih nanti di update selanjutnya itu bisa dimunculkan kembali Dan itu bisa menjadi salah satu opsi pilihan Kita mau chargingnya cepat Atau biasa aja Ya Gitu kan Itu bisa jadi pilihan Karena Kita nih buru-buru nih gitu kan Mau berangkat kemana Mau kerja Ini Aduh ini tinggal berapa jam lagi masuk Aktifin mode boss chargingnya biar cepat gitu ya Nah harusnya seperti itu ya Tapi di HyperOS 2 Ini sayang banget Fitur itu dihilangkan ya Ini saya sudah coba cek di Xiaomi 13T dan juga di Poco X6 Pro itu enggak ada Dan itu Ada hubungannya dengan Aplikasi security guys Ya Aplikasi security Nah Jadi Untuk di Poco X6 Pro dan Xiaomi 13T Ini untuk aplikasi default dari securitynya Ini versi ini guys 10.4.1 Sebenarnya versi di bawah ini ada loh Kita bisa aktifkan fitur boss charging itu Nah ya Kita lihat guys Disini untuk mengakses fitur itu Kita bisa langsung menggunakan aplikasi activity launcher Nah mungkin sudah enggak asing ya Aplikasi activity launcher Kita langsung saja cari Ini guys ya Ini di Poco X6 Pro dan kita coba di Xiaomi 13T ya Oke Nah activity launcher Ini sudah masuk guys Nah disini harusnya Kalau kita coba ketikan seperti ini ya Pengisian Pengisian Oh enggak ada ya Berarti Security aja Nah kita lihat ya Security Nah ya Kita lihat security Oke ini dia Nah ini harusnya ke bawah ada ya Harusnya Karena ini versi default Jadi seperti itu Kita coba disini Opsi ya Atau option ya Option Charge Nah ini enggak muncul Harusnya muncul Ya kalau support untuk aplikasi security nya guys Atau kalau enggak pakai bahasa inggris Pakai bahasa indonesia Pengisian Nah Opsi pengisian daya nih Ini sebenarnya di security nya ada Tapi begitu kita coba klik Dia enggak muncul guys Kosong Ya Enggak ada Nah ya Kita lihat disini Pengisian Nah malah disini Enggak ada pengisian guys Tuh Pengisian enggak ada Malah disini ya Opsi Nah kita lihat ke bawah Opsi-opsi Malah enggak ada guys tuh Malah seperti ini ya Ditulis keamanan 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 Pekasi security itu kan keamanan kan Nah ini keamanan juga seperti ini Malah bukan ke situ ya Larinya bukan ke situ ya Tetap berarti disini kita gunakan security ya Karena kedeteksinya security guys Kita lihat ke bawah Nah security Kita klik Nah Disini enggak ada ya Malah sama sekali enggak ada di Xiaomi 13T Kemudian kita coba lihat nih Ini ada di Poco F3 Tapi dia sudah di HyperOS ya Ini HyperOS 1.0 Ini HyperOS 1.0 Kita lihat teman-teman Ini gunakan charger bawaannya ya Yang 33 Watt Kita coba Cepret Ya Nah Mengisi dia cepat Ada tulisan Mi Turbo Charge Nah ini sudah Mi Turbo Charge Sudah boss charging guys ya Tapi belum maksimal Ini bisa lebih cepat lagi guys ya Dengan tadi Opsi yang ada disitu Ya Dengan menggunakan Activity Launcher Nah teman-teman ya Kita coba lihat Kita masuk ke Activity Launcher Disini langsung ke pengisian aja Nah disini enggak ada kan Pengisian Nah ini yang saya tadi katakan Jadi security itu Mempengaruhi guys Nah Ini kita lihat di Poco F3 Dia menggunakan security nya Versi berapa dulu nih Kita lihat dulu guys Ya Nah kita lihat Dia menggunakan security versi berapa Nah 10.4.4 Ekor Ini seperti security Bagus banget Cocok banget Di Poco F6 Hemat banget Ke baterai guys ya Tapi ini untuk konten aja Biar teman-teman paham disini Nah kita coba Uninstall update dulu Oke Uninstall update Ini versi Default nya Versi 8.9.4 Yang jelas ini di bawah versi yang ada di HyperOS 2.0 Punya Poco X6 Pro dan juga punya Xiaomi 13T ya Nah ini sudah kita Default kan versi ini Sekarang kita masuk ke Activity Launcher Nah Activity Launcher Kita lihat Oke ini sedang proses dulu nih Memuat beberapa aplikasi peluncur ya Banyak banget memang di smartphone tuh Oke Kita tunggu sampai beres 389 ya Ini totalnya Nah Langsung kita cari aja disini Pengisian Nah Kan Ini dari keamanan atau security Kalau misalkan bahasa Indonesia Kita ketikan aja keamanan atau pengisian Kalau bahasa Inggris tadi Yang saya disini Teman-teman Nah opsi pengisian daya Sama aja Klik Nah ini guys Mempercepat pengisian daya Nah Teman-teman tinggal aktifkan yang ini Boom Dia akan lebih cepat dari sebelumnya Bahkan kalau misalkan Kabel datanya gak support Kalau ini diaktifkan itu bisa muncul Mi Turbo Charge nya guys Seperti itu ya Nah opsi ini Akan jauh lebih cepat Sayangnya nih Fitur ini Kenapa kok Ini harusnya munculnya tuh sama Nah ini opsi pengisian daya tuh nanti seperti ini munculnya Ya Yang ada seperti di Poco F3 Nah seperti ini guys Tuh opsi pengisian daya Tapi ini kosong Jom Gak ada Gak tahu ini bug atau gimana Saya gak tahu guys Yang pasti karena ini kan baru pertama kali pindah ya Pindah dari Android 14 ke Android 15 Dari Hyper S1 ke Hyper S2 Semoga nanti di update berikutnya Bisa diperbaiki guys Oke Kemungkinan yang dialami oleh teman-teman yang komen Itu bisa jadi kabel datanya ada yang rusak Gitu ya Karena disini punya saya normal-normal aja guys Saya gak edit Gak kostumisasi seperti yang ada disini Aktifkan mempercepat pengisian daya Tapi disini enggak Dia bisa seperti ini Ini sudah cepat sih Kalau muncul seperti ini ya 67 Watt Max Udah otomatis Ini cepat Gitu guys Cuma nanti setelah di 70 atau 80% Dia mulai melambat guys Yang jelas Kurang dari 1 jam atau 1 jaman lah Ini udah penuh Itu ya teman-teman ya Oke Sudah penuh Dan ingat Pastikan guys Pastikan setelah update OS Ya Itu teman-teman meskipun baterainya di 80% Itu pastikan teman-teman charging ya Sampai 100% Dan lebihkan 30 menit Atau lebihkan 1 jaman ya Itu biar mengoptimalkan baterainya Mengoptimalkan baterainya guys Biar kedeteksi sama sistem itu Fullnya ya gitu Max gitu guys ya Oke Jelas teman-teman ya Untuk di Poco X6 Pro Ini saya mau charging yang Xiaomi 13D Kebetulan sudah 29% Kita charge aja Dia maksimal 67 Watt Max guys Oke ya Semoga ada informasi yang bermanfaat Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Yang jelas Yang jelas Fitur ini Keren Keren banget cuy Kalau ada ya Ini keren Oke ертвit You